selamat menikmati dan sudah ada ketiga narasumber yang akan berbincang bersama kami dalam talk show di karya parlomen langsung saja kita akan sampai beliau beliau ini yang pertama adalah sekretaris komisi 2 DPR Kofisi Jawa Barat Bapak Yunandar Eka Perwira Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillah ya lu disamping Pak Yunandar teman saya ini sama-sama cewek soldah Ibu Yulia Dewita sebagai kabin penataan ruang bidang penataan ruang dari dinas bidang marga dan penataan ruang provisi Jawa Barat Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah sudah hadir terima kasih Ibu sudah hadir dan juga sudah bergabung bersama kami beliau adalah Bapak Ridwan Sutriadi dari Akademisi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Terima kasih Ibu sudah hadir dalam kesempatan kali ini dan terkait dengan tempatnya ini hampir sama kita berbincang mengenai penataan ruang provisi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu pemisah periode terdahulu tepatnya DPD provisi Jawa Barat sebenarnya telah menggodok perda tata ruang provisi Jawa Barat namun hingga saat ini ini memang belum ada kejelasannya seperti apa dan salah satu anggota dari pasus 4 terdahulu dalam periode sebelumnya ini ada Pak Yunandar nah bisa diceritakan nggak Pak terkait dengan seperti apakah nasibnya RAPERDA RTRW provisi Jawa Barat yang hingga saat ini belum ada kejelasannya Pak silahkan ya memang secara teknis Alhamdulillah bisa semua kami di DPD Jawa Barat sudah menyelesaikan draft RTRW revisi dari yang sebelumnya nah jadi pada periode lalu tahun 2019 itu sudah diselesaikan bekerjasama dengan BAPERDA Jawa Barat nah cuman memang ada kebijakan baru pada periode ini dimana Kementerian Dalam Negeri kemudian mensyaratkan beberapa hal yang pertama RTRW ini harus digabung dengan perda yang sudah ada juga yaitu perda nomor 5 tahun 2019 tentang RZW P3K jadi rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nah ini harus digabung jadi sehingga nanti tidak ada dua perda jadi satu perda yang terintegrasi begitu nah ini memang kebijakan baru baru diluncurkan pada periode sekarang yang kemudian konsekuensinya perda draft yang lama akhirnya tidak jadi disahkan tidak jadi di ACC oleh Kementerian Dalam Negeri yang kedua juga terkait dengan UU Cipta Kerja yang baru juga memang banyak hal termasuk dalam nasa akademik yang baru terkait dengan RTRW ini sehingga harus ada penyesuaian namun kita punya perkembangan terbaru minggu lalu hari Kamis ternyata UU Cipta Kerja juga harus di-hold begitu ya karena keputusan dari MK selama dua tahun ini tidak bisa dijalankan terlebih dahulu tidak bisa dibuat aturan yang baru sebelum kemudian dilakukan revisi karena semalam atau kemarin Jokowi pun Presiden juga telah mengenai perubahan tersebut Pak Presiden masih menyatakan bahwa pasal-pasalnya masih berlaku walaupun MK menyatakan bahwa itu sudah inskondisional terbatas jadi ada beberapa yang harus kemudian diubah disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UU 45 oke nah kami di DPR Jawa Barat kemarin itu sudah membentuk Pansus baru untuk melakukan revisi atau mungkin sebenarnya sekarang lebih tepatnya bukan revisi tapi menyusun rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang baru begitu dan itu saya ini bekerjasama untuk tahun ini dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat oke intinya ini yang kemarin ini sebenarnya bukannya belum disahkan tapi memang tidak bisa karena bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya ya Pak ya jadi memang harus diakomodir terlebih dahulu disusun kembali digodok kembali berarti masih panjang Pak perjalanan untuk provisi Jawa Barat mendapatkan perdah RT RW namun coba kita tanya nih Ibu yang langsung bersinggungan PO nya langsung ya Pak ya Dinas Bina Marga kalaupun nanti Bu, Pak sebelumnya memang kita apa perbedaannya yang baru sama yang sekarang nih terkait dengan rapada RT RW apa yang menguntungkan untuk provisi Jawa Barat jadi begini sebagaimana yang tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Yunandar jadi memang terkait dengan terbitnya UU CK dan juga peraturan perundangan turunannya khususnya yang terkait dengan tata ruang itu PP No. 21 tentang penyelenggaraan penataan ruang memang ada beberapa perubahan terkait dengan penyusunan RT RW baik di tingkat provisi maupun kabupaten kota nah untuk perubahan yang secara mendasar atau cukup fundamental tadi juga sudah disampaikan bahwa berdasarkan UU CK dan PP No. 21 tersebut rencana tata ruang itu sekarang hanya ada satu dokumen katakanlah seperti itu untuk RT RW jadi yang sebelumnya rencana tata ruang atau pengaturan ruang di wilayah darat dengan wilayah laut itu diatur dalam dua perda, perda RT RW dan perda RZWP 3K ini harus menjadi satu dokumen jadi nanti RT RW rancangan yang baru yang sedang digodok ini akan meliputi tadi dua matra wilayah tersebut jadi wilayah ruang darat dan juga wilayah luang laut tersebut lagi ya Bu ya, dalam artian tidak dipisah-pisah karena mungkin kadang bisa membuat kebingungan juga seperti apa di lapangan ya ini megangnya ini ya Pak atasannya payung hukumnya ini sedangkan yang lainnya juga payung hukumnya berbeda kadang-kadang di lapangan sering terjadi bentrokan juga jadi sebenarnya kan memang UU CK itu spiritnya tuh tadi ya beberapa hal itu kayak ada perlunya penyederhanaan jadi memang selama ini mungkin terlalu banyak dokumen rencana gitu ya tadi untuk darat dan laut kemudian di provinsi sendiri misalnya ada RT RW provinsi kemudian ada RTR KSP di kabupaten juga gitu nah ini memang di peraturan perundangan terbaru ini semua disederhanakan tadi jadi di level provinsi itu hanya ada RT RW provinsi yang dihilangkan memang tadi jadi acuannya untuk pemanfaatan ruang itu satu dokumen ini gitu walaupun nanti wilayahnya bisa darat dan laut memang sampai saat ini sebenarnya kalau terkait dengan katakanlah perizinan mungkin ya pemanfaatan ruang untuk wilayah darat dan laut itu memang masih tetap jadi sesuai dengan wilayah darat misalnya di kementeriannya ATR atau di Dinas Bina Marga kalau yang laut di pusatnya masih di Kementerian KKP atau Dinas Kelautan Perikanan tetap seperti itu tapi dokumen yang menjadi acuannya ini menjadi satu nah tadi juga disampaikan oleh Pak Yunandar itu tadi dampaknya jadi proses yang kita sudah lalui cukup panjang ya Pak ya dari 2019 waktu itu sudah oleh Pansus kami sampaikan ke pusat ternyata terbit UU CK kita banyak sekali melalui mekanisme lagi proses lagi untuk penyesuaian baik secara teknis maupun tadi secara substansi ya seperti itu jadi memang sampai saat ini kita masih berproses kalau misalnya tadi masih lama atau enggak gitu ya saya sih berharapnya kita bisa segera menyelesaikan ya Pak Yunandar karena itu tadi dengan UU CK sekarang peraturan atau dasar untuk pemanfaatan ruang itu kan dari RTRW yang kemudian nanti harus diturunkan lagi di level kabupaten-kota sampai dengan RDTRnya jadi kita tentunya berharap ingin segera memiliki acuan dalam itu cukup penting ya Pak ya raporda RTRW kalau Pak Ritwan dari kacamata akademisi apa yang bisa ini kan ceritanya mungkin mereka bisa dibilang Pak memulai sesuatu yang baru lagi karena terlalu banyak pembaruan-pembaruan rekomendasi Pak dari akademisi apa yang memang bisa diberikan gitu terkait dengan tentu saja agar nanti setelah disahkan ini bisa benar-benar menjadi raporda yang tentu saja bisa dimanfaatkan juga gitu ya terima kasih karena ini sebetulnya perjalanan yang panjang kami di ITB itu beberapa memang terlibat dalam pendetailan dari undang-undang cipta kerja gitu ya salah satu diantaranya pendetailan dari PP21 tahun 2021 sampai akhirnya ada pedoman penyusunan penataan ruang Permen ATR yang nomor 11 tahun 2021 selain itu kebetulan teman-teman ada di situ saya kebetulan Pak Yunandar, Pak Angota Dewan terlibat di penyiapan bagaimana mengawal kalau rencana-rencana tata ruang itu disusun terus kemudian diimplementasikan dan dikendalikan nanti bakal ada yang namanya forum penataan ruang gitu ya dimana di forum penataan ruang itu akan ada dua wakil wakil yang harus diakomodasikan satu dari akademisi anggota asosiasi ikatan ahli perencanaan PNIAP begitu ya satunya lagi memang planner anggota dari asosiasi sekolah perencanaan Indonesia jadi nanti dari ASPI dan terus kemudian dari PNIAP kenapa menjadi penting forum penataan ruang ini karena untuk menjamin bahwa rencana-rencana tata ruang itu apa itu namanya kan kalau di sekarang musim media sosial viral begitu kecil ke ada satu istilah begitu terus kemudian itu kesannya bagaimana gitu nah mudah-mudahan ketika ada forum penataan ruang itu menjadi lebih bisa dipandu begitu ya sebagai filter juga ya betul program-program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentu saja dengan arahan dan rekomendasi dari Dewan begitu ya selalu diantaranya ialah bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi dan juga RZWP3K itu kan berada pada ranah apa yang sifatnya lintas keupatan kota lebih kepada struktur dan pola mungkin ya kalau struktur dan apa pola ruang sehingga inilah mungkin yang nanti akan menjadi acuan penyusunan rencana-rencana tata ruang di keupatan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat oke nah lebih dari pada itu karena Provinsi Jawa Barat juga bertetangga dengan provinsi-provinsi lainnya itu pun menjadi penting karena ada keupatan kota yang nantinya dalam RTRW itu bersinggungan dengan apa wilayah-wilayah berbatasan itu nah disitulah pentingnya struktur dan pola ruang tadi sehingga nanti akan menunjukkan mungkin di naskahnya ada beberapa-berapa pusat pertumbuhan yang nantinya akan didetailkan ke dalam rencana-rencana yang lebih rinci begitu ya itu mungkin berarti ini kan betapa Provinsi Jawa Barat urgent banget ya Bu ya Bapak mungkin terkait dengan seharusnya kita mempunyai perda tata ruang apakah Provinsi Jawa Barat ini merupakan satu-satunya provinsi yang tidak mempunyai raperda RTRWD Bu? Bapak tapi kita tahan dulu karena kita harus tidak pariwara terlebih dahulu tetap bersama kami dalam Talk Show Adhikarya Parlemen Terima kasih Bumisana masih bersama kami dalam Talk Show Adhikarya Parlemen langsung saja Bumisana kita sebelumnya membahas sebenarnya ini bukannya tadi kalau Ibu Yulia menjelaskan suatu break jadi bukan kita tidak punya ya Bu ya namun memang perlu dikombinasikan dengan peraturan-peraturan yang memang telah disesuaikan yang diharuskan juga oleh pusat betul tapi kalau misalnya Bapak sendiri melihat kalau dulu kita pansus itu hampir berapa lama Pak menggodok ya di provinsi Jawa Barat cukup lama salah satu penda yang terlama juga ya Pak menggodokannya kita sendiri setahun lebih ya mungkin di tingkat eksekutif lebih dari itu ya oke karena kan sebenarnya amanatnya itu sejak tahun 2017 seharusnya ketika ada perubahan RTRW nasional itu harus segera dieksekusi tapi kita baru menyelesaikan di tahun 2019 oke berarti memang ada keterlambatan juga ya draftnya waktu itu yang kemudian tidak jadi diberlakukan juga sekarang oke ini DPRD kan mulai akan menggodok lagi Pak tadi seperti yang Bu Yulia dikombinasikan dengan ini kalau pun nantinya kita sudah jadi apa sih Pak manfaatnya gitu untuk masyarakat Jawa Barat khususnya iya ini satu hal yang sebenarnya sangat penting ya maka kemudian penting sekali bagi seluruh masyarakat Jawa Barat juga sebenarnya nanti terlibat aktif ya ataupun misalnya memberikan masukan dan kami di DPRD sangat terbuka nanti karena ini akan memberikan satu pemetaan lengkap pemanfaatan ruang di Jawa Barat itu apa saja nah kita harus melihat sebuah kepentingan sebenarnya di sana jangan seperti membuat peta begitu ya kalau membuat peta kita kan artinya ya sebelah sini sudah jadi ini kita perluas atau kita perkecil nggak begitu jadi seharusnya apa sih kepentingan utama Rakyat Jawa Barat itu misalnya nah kita harus lihat itu adalah kepentingan yang paling mayoritas misalnya sektor pertanian pertanian ini adalah mayoritas dari penduduk Jawa Barat kita hidup dari sana ada sekitar 3,2 juta keluarga di Jawa Barat itu adalah pelaku pertanian belum kemudian terhubung dengan bagian middlemennya sampai ke pasar begitu itu sangat banyak sekali di sana jadi seharusnya yang paling diutamakan dalam pemetaan RTRW ini adalah bagaimana menempatkan kepentingan terbesar Rakyat Jawa Barat ini yang paling utama nah ini ada problem disini muncul ketika kemudian ada permintaan dari kabupaten kota untuk menyusutkan itu lahan pangan berkelanjutan kita di RTRW yang lama yang masih berlaku sampai sekarang itu masih sekitar hampir 900 ribu hektare yang dimanfaatkan untuk lahan pangan begitu ya berkelanjutan di Jawa Barat tapi kemudian usulan yang baru itu yang masuk ke dalam draft yang ada disusutkan menjadi sekitar 700 ribu saja ini kan sebuah ironi ketika kita sedang membutuhkan pangan ketika dunia pada kondisi pandemik ini kesulitan untuk berbagi pangan kita butuh pangan secara mandiri tapi justru kesemangatnya kita adalah menyusutkan lahan pangan ini nah ini sangat berbahaya apalagi jumlah penduduk Jawa Barat tidak seperti tahun 2000an yang lalu ketika RTRW pertama dibentuk di Jawa Barat sekarang sudah hampir 50 juta bahkan mungkin ke depan kalau kita proyeksikan 10 tahun ke depan bisa jadi hampir mencapai 60 juta nah ini yang penting sekali harus dipahami oleh pemerintah Pesi Jawa Barat maupun seluruh masyarakat bahwa jangan sampai ini terjadi justru harusnya di dalam draft yang lama sebenarnya saya sebutkan walaupun kita susutkan sampai 700 ribu hektare tapi dalam tempoh 10 tahun itu harus dinaikkan lagi 30% bagaimanapun caranya begitu karena tidak mungkin jumlah penduduknya yang disusutkan harus disusut tangannya harus ditingkatkan yang kedua juga misalnya kepentingan apalagi yang terbesar kalau kita lihat dari segi profesi misalnya secara ekonomi yang kedua itu adalah sektor perdagangan perdagangan ini menguasai hampir 2 juta orang penduduk Jawa Barat disana baik yang mulai dari mikro kecil menengah besar bahkan ada ultramikro di data kementerian yang baru itu ada ultramikro yang di Indonesia saja mungkin 60% penduduk Indonesia itu bekerja disana ini penting sekali buat Jawa Barat jadi seharusnya ruangan untuk proses atau berinteraksi ekonomi dalam sektor perdagangan ini harus dibuka seluas-luasnya apa saja itu nah ini yang memang harus didefinisikan karena tidak seperti lahan pangan tadi yang kelihatan oh iya ini sawah ini kebun nah perdagangan itu sebenarnya seperti apa kita harus melihat ini sebagai sebuah pusat-pusat perdagangan tadi disinggung ketika kita diskusi ada pusat pertumbuhan misalnya oleh Pak Ridwan nah itulah sesungguhnya kekuatan perdagangan kita jadi harusnya kalau kita membangun sebuah pusat pertumbuhan maka sektor perdagangan diutamakan sekarang saja secara ekonomi sektor perdagangan itu menguasai hampir 15% dari perekonomian Jawa Barat dan itu menyerap itu sekitar 21% tenaga kerja yang ada begitu jadi sangat-sangat strategis jadi dua hal ini tidak boleh kemudian menjadi diabaikan walaupun kemudian memang selalu yang dibicarakan oleh gubernur saat-saat ini adalah investasi investasi yang identik selalu identik dengan industri begitu ya industri besar padahal industri besar ini walaupun menguasai sekarang industri ini menguasai ekonomi Jawa Barat hampir 45% begitu tetapi sebenarnya juga dampaknya sangat luar biasa kita lihat kawasan industri misalnya yang sudah ada sekarang di Bekasi dan Karawang itu menyumbang pengangguran terbesar dan rata-rata dalam lima tahun terakhir itu dia 90% angkanya jadi apa? jadi sesungguhnya tidak memberikan solusi terhadap masalah pengangguran Jawa Barat yang selalu juara di tingkat nasional begitu ya jadi ini yang harus jadi perhatian jadi menurut saya konsepsi tentang kawasan tadi tiga besar tadi pertanian perdagangan industri itu harus bisa saling mendukung satu sama lain bukan justru saling menghilangkan, jangan sampai pembangunan industri itu justru menghilangkan lahan pangan jangan sampai pembangunan perdagangan itu tidak mendukung industri demikian juga sebaliknya oke nah ini yang harus jadi perhatian dari Pemprov ketika menyusun RTRW nanti oke jadi bukan hanya sekedar pemetaan saja ya Pak ya? bukan hanya sekedar pemetaan, harus ada misinya disana jadi kepentingannya dulu disebutkan baru kita petakan oke bukan bikin petanya kemudian ditempel-tempelkan kepentingan disana bukan begitu oke nanti kita lihat bagaimana Pak setelah penggodokan nah seperti apa kan nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan yang memang harus ada dalam rapatan tersebut ya Pak ya tapi mungkin di lain episode Pak nah sekarang kita beralih mengenai tadi Pak pengembangan Jabar Utara kan saat ini juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sedang pengembangan kalau misalnya menurut kecamatan Bapak di DPR Provinsi Jawa Barat seperti apa Pak? ya ini ada satu dokumen sebenarnya ada dua ya di Provinsi Jawa Barat juga sudah mengeluarkan pergub tahun 2020 nomor 84 tentang pengembangan kawasan Rebana metropolitan Rebana nah sayangnya pergub ini tidak mengacu pada dokumen apapun oke jadi tidak ada di dalam RPJMD Jawa Barat tidak ada dalam RTRW Jawa Barat tidak ada dalam rencana industri daerah Jawa Barat tidak ada dalam RTRW nasional gitu ya nah ini memang ide atau kreativitas gubernur terkait Rebana ini baru kemudian tahun 2021 ada perpresnya yang 87 tahun 2021 tentang kawasan Rebana yang sebenarnya diadopsi dari pergub itu itu juga memang agak mengherankan ketika tidak ada dalam konsepsi pembangunan nasional kemudian ada muncul daftar kalau sebenarnya itu kan bukan dokumen perencanaan ya itu adalah daftar proyek strategis begitu kalau istilah nasional itu daftar proyek strategis yang kemudian terjemahkan menjadi proyek strategis nasional Jawa Barat di wilayah utara dan selatan oke nah kawasan utara ini sejak lama sudah dikembangkan menjadi kawasan pertanian dan bahkan juga ada di sana perikanan tambak garam begitu ya selain industri itu sendiri nah industri sendiri berkembang terutama di Bekasi dan Karawang dan sekarang mau digeser ke arah timur ke wilayah Cirebon Indramayu Majalengka Subang begitu ya yang menurut saya sebenarnya ini saya kutip dari kata-kata kepala Bapak Penas bahwa SDM kita tidak siap kalau kemudian kita melakukan hal yang sama seperti di Bekasi dan Karawang kalau kita lihat di pergubnya 84 tahun 2020 dan juga di perpres 87 tahun 2021 itu itu murni itu betul-betul kawasan yang baru yang berbasis industri nah kalau kita lihat dampak sekarang kita lihat hari yang lalu misalnya di Karawang bagaimana kawasan industri di Karawang itu betul-betul menyebabkan permasalahan yang sangat luas tidak hanya permasalahan ekonomi atau tadi pengangguran tapi juga masalah sosial kemarin baru saja terjadi bentrok ormas misalnya di Karawang itu adalah efek dari pembangunan industri di Jawa yang tidak siap begitu ya kita tidak betul-betul membawa industri kenapa karena ternyata contoh dari bahan baku saja itu industri kawasan itu 70% impor begitu bahkan sekarang mendekat 80% selama pandemi ini jadi nilai tambahnya itu kecil sekali di sana nah ini kemudian akan di copy diciptakan yang baru di wilayah pantura bagian timur ini karena dianggap lebih kompetitif dari segi upah begitu padahal justru yang dikorbankan adalah sekitar 41.000 hektare lahan pertanian ini hitungan dari Bapak Penas ya dan itu juga menyangkut hajat hidup 140.000 keluarga petani jadi kita akan kemungkinan kalau itu terjadi ke depan di bawah metropolitan kalau Pak Gubernur kata metropolitan Rebana itu akan menghabiskan sekitar 300.000 ton cadangan beras kita per tahun begitu jadi luar biasa sekali dampaknya kalau betul sesuai dengan perencanaan Pak Gubernur di pergub 84 itu jadi saya berharap sesungguhnya ini ditunjuk ulang tadinya di draft awal sebenarnya tidak ada tidak masuk ya tapi kemudian saya lihat di draft akhirnya dari dinas minan baga itu sudah masuk lagi yang itu dikategorikan sebagai kawasan pertumbuhan provinsi untuk wilayah Subang, Indramayu, Cirebon, Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Sumedang oke itu kalau misalnya dari Kecamata Dewan saya sebelum ke Ibu Yulian yang memang menjadi salah satu PO yang dalam pemerintahnya saya ingin tahu dulu dari Kecamata Kedemi si Pak Rituan kalau misalnya Bapak melihat tadi dari pembicaraan Pak Yunan dan sebenarnya dampak yang memang bisa dirasakan Pak apa positifnya untuk masyarakat selain dampak negatifnya ya Pak ya terima kasih memang satu fenomena di mana struktur dan pola ruang di masing-masing daerah itu ada ketimpangan dan sebagainya tapi itu kan beda-beda tiap tempat tapi yang menarik mungkin di sini ialah ada istilah perkotaan terus kemudian metropolitan begitu ya nah mungkin kita dari situ aja dulu bahwa metropolitan itu muncul istilahnya waktu zaman dulu awal abad 20 itu karena di London begitu ya di London itu perkotaan tapi terus kemudian karena industri itu muncul di perkotaan dan jadi sangat padat kotanya banyak sering sekali kebakaran begitu ya dan waktu itu kan pemadam kebakaran belum belum itu belum apa belum seperti sekarang begitu ya masih apa apa Ford aja tahun 1905 begitu kan produksi masalnya jadi ternyata istilah metropolitan itu istilah administrasi untuk mengatur bagaimana safety dari masyarakatnya itu karena pembangunan kota sudah melebar sesuai apa melewati batas administrasinya begitu ya terus kemudian istilah metropolitan itu berkembang terutama pada tahun 60-an dengan istilah urban field ini rada susah dicari kalau di internet karena sudah jadi judul film seri atau apa gitu ya karena urban field itu menunjukkan bahwa kalau kata para planner begitu ya ini ada kawasan perkotaan yang harus dirinci perkembangannya begitu ya dan ini ada yang bukan kawasan perkotaan yang harus diantisipasi supaya tidak perluasannya ke luar begitu ya nah terus kemudian sudah lah itu mulai cerita tahun 60-an terus kemudian tahun 70-an cerita pergeseran bahwa tadi yang disebut disebut oleh Pak Yunandar Pak Anggota Dewan bahwa yang dikhawatirkan ialah penduduk dan terus kemudian tenaga kerja pada tahun 60-an 70-an begitu ya ini saya cerita teori untuk membantu itu pada tahun 60-an 90-an berkembanglah satu teori yang bahwa kota bukan hanya yang jumlah orangnya banyak dibandingkan dengan kawasan sekitarnya tapi yang tenaga kerjanya terbanyak terpadat begitu terutama biasanya yang terpadat itu yang diluar pertanian begitu ya dan itu biasanya terkumpul nah itulah yang didefinisikan sebagai kawasan pusat kota yang menjadi hub pertumbuhan begitu itu sampai tahun 70-an nah kesini kesini disimpulkan tahun 1992 bahwa kalau untuk konteks metropolitan ini bisa muncul apa stadia perkembangan baru yang berupa namanya polisentrik urban region begitu ya nah polisentrik urban region itu ada empat varian ini di tulisan saya yang tahun 2020 tahun kemarin begitu ya ada empat varian begitu ya ada yang berupa fisik fisiknya perkotaan ini terus kemudian ada yang hijau ada yang kuning perumahan permukiman dan seterusnya tapi ada varian yang lainnya bukan hanya semata fisik begitu ya ada yang karena misalnya IKN di sana di Kalimantan tiba-tiba tadinya hutan oh ini ibu kota negara nah ditetapkan nah ada sisi politisnya begitu ya terus kemudian yang rada populer itu fungsional bagaimana tadi disinggung oleh Pak Yunandar harus bisa mewadai harus kemudian memfasilitasi yang lainnya nanti mungkin cerita dan yang terakhir diarah representasi wilayah begitu ya representasi wilayah itu misalnya Cirebon itu dikenal dengan kalau dulu ya ada nomor 14 nomor 12 tahun 2004 itu ya pusat-pusat pertumbuhan itu bahwa Cirebon beda dengan 14 tahun 2014 ya bahwa Cirebon itu beda karena pusat pertumbuhannya itu diwarnai dengan kawasan perkotaan dan ada culturenya ada budayanya nah kalau mau dikembangkan mungkin ya apa tipe yang ketiga ini fungsional kenapa demikian fungsional untuk mengantisipasi itu mungkin tidak melihat dulu ke yang lain kami ITB ada ITB juga yang kampusnya di Cirebon mulai 2022 kebetulan ini saya yang diserahi untuk membuat living lab metropolitan living lab metropolitan jadi di ITB Ganesa tidak ada dibuatnya di Cirebon untuk memberikan kontribusi yang mengawal apa yang tadi digusarkan sebetulnya oleh masyarakat Jawa Barat begitu ya kenapa demikian karena sekarang fenomennya dari tahun 60-an urban field ke sekarang green development begitu ya dan bahkan menjadi catatan dari persoalan perkotaan yang ada di Indonesia enam hal persoalan begitu ya yang pertama itu identitas dan otentisitas yang lainnya misalnya yang keenam itu berhubungan dan kebencanaan begitu ya terus kemudian ada kepadatan penduduk itu ya sosial terus kemudian ada juga yang lainnya masalah ekonomi tapi yang penting itu sekarang ialah bagaimana metropolitan itu memiliki identitas yang kemudian ada layer berikutnya layer berikutnya itu apa layer berikutnya ialah sejarah dan budayanya layer berikutnya lagi apa layer berikutnya itu ada ini yang penyatuan perda itu jadi ada sisi ruang ruang daratan lautan terus kemudian perkotaan perdesaan pesisir dan pulau-pulau kecil begitu ya berikutnya begitu ya ketika cerita apa kawasan perkotaan mungkin di Eropa begitu ya itu apa basis ekonominya pasti jasa pada umumnya tapi di kita tantangannya kalau ada yang cerita smart city atau teknopolis justru tantangannya bagaimana si sektor jasa ini bisa mendorong juga memfasilitasi yang sektor bukan jasa bukan sektor yang setelah jasa quarterly sektor yang basisnya teknologi informasi dan komunikasi karena itu akan datang dengan sendirinya apabila sudah siap tapi sektor yang primary dan secondary yaitu pertanian dan industri ini ini mesti dikawal begitu ya nah apa yang terjadi misalnya karena ibu-ibu suka nonton film korea gitu kan ada busan apa yang menarik dari busan bagi planner siapapun itu pemerintahnya kok bisa kawasan lindung itu tetap terperlihara dengan baik itu hutannya begitu ya nah mungkin kita bisa belajar dari situ bahwa metro bisa hanya istilahnya saja tapi tadi ada functional relationship kita lanjutkan layer berikutnya ialah bila melakukan satu pembangunan harus ada ekosistem inovasinya ekosistem inovasinya itu orangnya terus kemudian prosesnya seperti yang begini terus kemudian pilihan teknologi yang appropriate mungkin ya tidak selalu menjamin yang high-tech karena saya lihat di Cirebona Kanada juga yang high-tech tetapi di lain sisi perlu pula nah ini pernah ada kasus di tempat lain ini tadi pagi saya siarkan Pak Yunandar jadi tadi pagi itu ada di satu daerah ini di Indonesia juga ada usulan kawasan industri dan itu di pesisir lagi langsung ditolak kan si investornya bilang ke orang daerahnya silahkan datang Pak ke sini ternyata itu kawasan industri nya itu di dalamnya ialah industri pertanian yang menggunakan climate control seperti industri perikanan yang ada di Jerman begitu ya jadi melihara ikan tapi terus kemudian seperti di kawasan industri begitu nah ini mungkin yang kreativitas yang dan inovasi yang seperti demikian lah yang perlu di apa kembangkan begitu ya yang perlu dikembangkan seperti demikian apa yang sudah misalnya kalau tadi yang cerita Cirebon begitu ya ITB Cirebon itu sejak tahun lalu bahkan sebelum pandemi ya sudah kerjasama dengan Korea Selatan untuk menata supaya itu jangan sampai hilang itu apa tumbuhan yang di pesisir itu mangrove supaya jangan hilang gitu ya jadi ada studi tahun ini yang didedikasikan untuk keupatan Cirebon untuk itu nah ini salah satu kontribusi sekaligus promosi bahwa ITB juga memiliki andil untuk mengurangi kegusaran itu begitu ya dan berikutnya lagi yang tadi yang menarik itu yalah bahwa ketika membangun gitu ya harus ada tingkat kesiapan teknologinya tingkat kesiapan teknologinya itu ide balik kemana ke ini begitu ya sampai akhirnya produk dari situ yang asli dari situ bisa dikomersialkan begitu ya tapi setelah itu ada layer dimana apa harus ada sinergi harus ada saling melengkapi ya substitusi harus ada generate generate itu tadinya tadinya saya tidak punya usaha tapi sekarang karena ada kegiatan-kegiatan lain saya jadi punya usaha enhancement yang terakhir ialah misalnya tadinya saya harus melewati 7 layer karena untuk memasarkan tadi yang saya cerita kambing cerita apa padi sekarang jadi bisa bisnis to bisnis begitu ya nah itu yang diharapan dan yang terakhir ya ini apa sistem tetap kelolanya governance nya itu mungkin yang menjadi penting ya itu mungkin yang bisa ya banyak layer nya nih Bu kayak bawah kayak bawah kayak bawah kayak bawah jadi RTRW ini adalah suatu wadah ya dimana di dalamnya itu ada banyak sekali kepentingan banyak sekali sektor tadi ya mau dari pertanian, perkebunan, industri, perumahan itu banyak sekali memang yang harus kita wadahi saya sepakat dengan tadi yang disampaikan Pak Yunandar bahwa kita harus pikirkan dulu tadi visinya apa sih kepentingan siapa yang kita katakanlah prioritaskan gitu ya dalam menata ruang karena terus terang memang banyak sekali tadi yang harus diwadahi dan sebenarnya di RTRW draft run perda RTW kita juga sudah di statement kan dalam kebijakannya bahwa ruang yang kita ciptakan ini adalah pertama tadi harus menjamin tadi ya daya keberlanjutan lingkungan lah ya, sustainable kemudian harus juga menyediakan ruang ketahanan pangan harus juga menyediakan ruang investasi memperhatikan prinsip-prinsip mitigasi bencana jadi seperti itu secara kebijakan sudah mengarah ke sana dan sebenarnya sekarang di konsep yang sedang digodok terakhir ini kalau saya bisa bilang gitu ya top 3 dari pemanfaatan atau rencana pola rawang itu nomor satunya itu masih di kawasan pertanian oke keduanya karena sekarang sudah bergabung dengan laut ada kawasan perikanan itu laut kita banyak sekali itu ya perikanan tangkap gitu ya ada juga kawasan perikanan yang berada di pesisir atau wilayah daratnya kemudian selanjutnya baru ada permukiman gitu ya permukiman ini tadi kalau menurut saya karena kita di level provinsi ya 150 ribu petanya tadi yang bisa disampaikan oleh Pak Yunandar itu perdagangan tadi ya banyak sekali misalnya kita harus mewadahi mewadahi perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat itu ada di kawasan permukiman itu gitu ya jadi insya Allah top 3 nya itu masih seperti itu selain kita memang harus menjaga jadi kalau yang tadi Pak Ridwan ya bagaimana sih misalnya Korea di busan tuh kawasan lindungnya tetap terpelihara walaupun industri gitu katakanlah seperti itu nah kita kalau untuk kawasan lindung atau kawasan hutan memang yang statusnya kalau kawasan hutan kan memang ada penetapannya ya dia harus menjadi hutan walaupun eksistinya mungkin banyak juga yang tegakannya sudah berkurang tapi itu tetap ditetapkan sebagai hutan tadi dalam rangka upaya itu kemudian kalau kita masuk ke bicara soal Jawa Barat bagian utara gitu ya memang seperti tadi yang disampaikan Pak Yunandar Pak Ridwan gitu itu memang ini ada rencana pengembangan lah katakanlah ke arah Jawa Barat bagian utara karena kita juga sendiri menyadari ya di Jawa Barat kalau selatan itu kita benar-benar konserve ya karena kondisi fisik lingkungannya juga yang kurang mendukung makanya kenapa pengembangan itu jadinya sepertinya ke utara semua khususnya yang sifatnya tadi perkotaan gitu nah tadi terkait dengan di Jawa Barat bagian utara karena memang sebenarnya simpul-simpul pertumbuhan atau perkembangannya itu sudah ada tadi Pak Ridwan juga sudah menyinggung ada Cirebon di sana gitu ya kemudian kita memang ada sekarang pengembangan infrastruktur strategis di sana yang diprediksikan kedepannya juga akan memicu perkembangan di wilayah tersebut misalnya ada Bandara Internasional Kertajati dari Pelabuhan Internasional Patimban sehingga dari situlah mungkin awalnya Pak Gubernur mencetuskan gitu ya untuk pengembangan di daerah situ yang memang tadi kalau di Pergub yang sudah dikeluarkan itu basis ekonominya tuh industri seperti itu tapi tadi juga Pak Ridwan sampaikan memang nanti perlu pengkajian gitu ya atau pendetilan lebih lanjut industri nya apa karena kita tahu Jawa Barat memang bagian utara itu punya fungsi sebagai tadi di Lumbung Padi Nasional malah ya katakanlah seperti itu jadi tadi kalau kawasan pertanian di Jawa Barat itu secara kalusur uruhan masih sekitar 2 juta hektare tapi kalau yang ditetapkan sebagai KP2B atau pertanian pangan berkelanjutan tadi Pak Yunanar menyinggung awalnya data awal yang kita dapat itu memang di LBS atau lahan baku sawah itu 900 ribu kemudian memang data itu lebih bersifat angka dan ya tadi ini saya bukannya mau bicara teknis tadi mengedepankan teknis pemetaan tapi kenyataannya seperti itu data itu kan kita perlu klarifikasi dan analisis kembali gitu ya dari data 900 ribu itu mana yang memang benar-benar sawah dan bisa katakanlah ditetapkan menjadi KP2B katakanlah seperti itu memang angkanya jadi menurun di versi 2019 saja sudah 791 nah sekarang kita masih di sekitar 700 tapi memang 720 ribuan lah gitu ya berdasarkan hasil tadi analisis verifikasi kembali gitu ya terhadap jadi banyak yang misalnya oh disebutkannya jadi dia LBS selain baku sawah padahal misalnya jalan gitu ya atau misalnya ada permukiman yang sudah ada perdesaan disitu misalnya seperti itu jadi tapi itu mah masalah teknis ya tapi pada intinya tadi saya sih sebenarnya sepakat tadi ya dengan yang disampaikan oleh Pak Yunan Dar bahwa itu tadi kita kepentingan itu yang memang harus diprioritaskan tapi tadi memang kenyataannya itu tadi banyak sekali kepentingan yang harus diwadahi dan saya mengambil dari Pak Ridwan ini bagaimana sih sebenarnya supaya semua itu bisa beriringan oke nah kemudian kalau konsep pengembangan di Rebana atau Jawa Barat bagian Utara itu sendiri tadi Pak Ridwan juga sudah sempat menyinggung jadi yang dikatakan metropolitan Rebana itu konsep kita seperti apa di RTRW kita mengembangkannya itu tadi yang PUR itu Policentric Urban Region jadi kita tidak berharap Rebana atau Jawa Barat bagian Utara itu menjadi seperti Bodebek atau Bandung Raya dimana metropolitannya monosentrik jadi berkembang masif semuanya seluruhnya perkotaan jadi kita justru ingin menetapkan sistem dulu disebutnya dengan sistem perkotaan atau sekarang sistem permukiman jadi ada PKN, PKW, PKL yang kita tetapkan sistem-sistemnya disitu supaya tadi perkembangannya itu aja jadi banyak pusat gitu jadi si kawasan pertanian jadi tidak satu ini membesar terus tapi ini pusat-pusat-pusat di tengahnya ini masih ada kawasan pertanian yang dipertahankan dan kita menghubungkan pusat-pusat itu dengan infrastruktur gitu ya jalan, kereta seperti itu konsepnya seperti itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan gitu ya kemudian tadi kan banyak nih ya layer-layer tadi ya fungsional jadi memang pada intinya memang ya itu tadi mungkin kita nanti perlu godok pendetilannya dalam indikasi programnya misalnya tapi bagaimana sih menyiapkan SDM-nya gitu ya bagaimana sih menyiapkan teknologinya itu jadi kalau di RTRW itu kan selain kita menyiapkan ruangnya tadi strukturnya tapi ada juga indikasi programnya untuk program-programnya dilanjutkan nanti oleh sektor-sektor selain itu kita juga di RTRW punya yang namanya ketentuan mendalian atau indikasi arahan zonasi nah itu yang mungkin nanti kita kita akan state disitu dan kita juga sudah state sebenarnya misalnya kayak KP2B itu tidak boleh alih fungsi gitu ya dan aturan-aturan lainnya yang untuk menjaga tadi berbagai fungsi berbagai fungsi itu tadi atau fungsional itu bisa saling terhubung dan terjaga fungsinya kurang lebih seperti itu nah itu Pak sebenarnya sebenarnya kacamata akademisi dari pemerintahan juga nanti sebelum kita closing statement apa yang ingin Bapak mungkin bisa notice juga untuk apa benar-benar akhirnya nanti perda RTRW ini bukan hanya sekedar perda yang bisa mengakomodil semua kepentingan gitu tapi benar-benar satu untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat silahkan Pak ya jadi memang konsep-konsep tadi berkembang ya tapi kalau kita lihat sebenarnya soal kepentingan industri misalnya karena ini bicaranya sebenarnya yang paling besar di sana kepentingan industri di kawasan rebana ini ada 13 KPI kawasan peruntukan industri yang baru dan itu semuanya konsep gubernur itu ada di dalam di atas lahan pangan walaupun memang belum tentu milik rakyat bisa jadi milik pemerintah tapi semuanya itu lahan pangan baik itu sawah produktif kemudian juga tambak ikan dan lain sebagainya itu yang sangat berbahaya kenapa? karena tadi hitungannya ternyata itu dijumlahkan itu berjumlah sekitar 41.000 hektare dari 13 dan ini ada di 5 kabupaten kota begitu ya sementara kalau kita lihat negara maju itu yang namanya kawasan industri itu itu betul-betul di lokalisir dalam satu provinsi misalnya seperti di Jepang itu hanya satu kabupaten kota yang punya kawasan industri oke tetapi yang harus dibuka apa? yang dibuka itu adalah akses bagi seluruh masyarakat untuk bisa masuk ke dalam provinsi tersebut mendapat pekerjaan di kawasan industri tersebut nah kalau di kita kan berbeda cara pandangnya bagaimana caranya sebanyak mungkin kabupaten kota punya industri sehingga akhirnya yang terjadi bukan akhirnya menyerap lapangan tenaga kerja yang terjadi adalah perusahaan lingkungan luar biasa kawasan Citarum itu itu ada 2.000 industri yang kemudian mencemari karena memang pada akhirnya pemerintah keopaten kota yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga itu tidak sanggup begitu dan ini seharapan saya jangan sampai ada lagi oke yang terjadi seperti di Karawang Bekasi kalau bisa kita benahi saja yang ada di Karawang Bekasi semua kawasan industri hanya cukup di sana saya untuk Jawa Barat yang lain itu harus betul-betul green begitu karena cita-cita kita sebenarnya di RPJPD itu membangun green province bukan menambah jumlah kawasan industri bukan menambah jumlah metropolitan begitu bukan karena itu semuanya saya kira menurut saya menurut saya nih ya karena ini kan bukan pendapat akademisi sudah cukup yang ada bahkan untuk Bandung Raya pun sebenarnya belum dikembangkan secara optimal seharusnya menurut saya cukup untuk kawasan metropolitan ya Bandung Raya saja kalau kita mau kembangkan tidak perlu yang baru-baru lagi begitu kawasan industri cukup saja di Karawang Bekasi tidak perlu yang baru-baru lagi sudah kalah terlebih dahulu di Jawa Tengah itu di kawasan industri itu upahnya sekarang sekitar 2.200.000 di Subang yang bukan kawasan industri eh maksudnya di Jawa Tengah itu sekitar 2.000.000 di Subang yang kawasan industri yang bukan kawasan industri itu 2.200.000 jadi berbeda sekali di kawasan industri di Jawa Tengah 2.000.000 luar biasa rendahnya di Subang yang bukan kawasan industri itu di juta 200.000.000 jadi kapanpun dibangun kawasan industri di Subang pasti kalah itu yang namanya UMK oleh Jawa Tengah dan itu terbukti tahun 2019 menurut Gubernur Jawa Tengah itu ada 140 industri relokasi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah begitu terutama padat karya nah ini yang sangat berbahaya menurut saya kalau masih ada pemikiran bahwa kalau kita bangun kawasan industri baru atau kawasan peruntukan industri baru di wilayah baru yang notabene itu adalah lahan untuk pangan ataupun lain-lain yang bukan industri maka itu justru akan merusak yang terjadi artinya bisa masuk industri ke sana tapi kemudian dia mencoba mengevesienkan yang dikorbankan adalah lingkungan yang dikorbankan adalah efesiensi untuk masyarakat dan sebagainya oke itu berarti memang banyak sekali Pak PR PR yang memang harus bisa mengakomodir tentu saja tujuan utama yang adalah bagaimana untuk mesejatakan masyarakat Jawa Barat ya Bapak Ibu ya baik terima kasih Pak Ritan sudah meluangkan waktunya Ibu Yulia terima kasih Pak Yunanda juga terima kasih semoga saja perbincangan kita pada kali ini bermanfaat juga untuk benar-benar bisa menciptakan ya Bu Ramperda RT RW provisi Jawa Barat yang bisa mengakomodir untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan terima kasih juga Bu Isha atas perhatian dari Anda air kantas yang para pungkas mewakili seluruh kerabat kerja yang betul-betul bahas pamit dan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih